Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ini ada ada mobil Bronco Nah ini dampak depannya ya Dampak samping Dampak samping Panjang mobilnya guys Panjang dan Tiga jok ya Keluaran merek Keluaran apa ini Mari kita lihat Bronco ini Keluaran mana Kita lihat ya Oport Teman-teman ya Sport Bronco Outer Bank Ya 2022 Ini model ini 2022 Transmisi tematik Engine 2.7 Heter Essel type Light truck Drip line Forward 4WD Faircore WD Body style Body style Sup 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 Ya ini adalah Ford ya Ford Bronco Outer Bank Tahun 2022 Dampaknya Mobilnya panjang Panjang Tuh Ya Maskort ini Acahnya juga Gak pakai Apa namanya Gak pakai bingkai pintu ya dalamannya juga kayak gini nih teman-teman ya penampakannya disini layarnya sangat gede ya teman-teman ya sangat gede dan fitur-fitur lainnya seperti AC pendingin pendingin suhu ya nah ini untuk polymer radio toning dan ini layarnya sangat gede teman-teman ini untuk starnya kita coba hidupin ya enaknya jreng ya perseneleng juga ini transmisinya ini Matic ya dan mempunyai eee gold modus ya nah ini untuk kalau misalnya kita parkir ini sekarang ini kita pakai 4H teman-teman ya 4H biar dia tidak bergerak kemana-mana ya tuh tuh jadi nanti kalau kita sudah selesai parkir kita pakai 2H ya nah sekarang ini karena saya lagi parkir saya pakai 4H nah ini interior dalamnya seperti ini teman-teman ya setirnya juga tidak terlalu besar dilapisi sama kulit warna hitam ya nah terus ini untuk fitur lampunya ya ya itu fitur lampu terus untuk rentangan ya nah rentangannya kalau dilepas tinggal di kita kan ke dalam ya teman-teman ya bunyi dia dan disini di layar monitornya sudah tidak ada ya nah kalau kita tarik ini ada suara dan disitu juga ada ya nah ini untuk pintu ya untuk buka pintu lock pintu ya itu nah ya oke nah disini ada keranjang disini benar-benar sesuatu berkas-berkas dan lain-lain dan ini untuk neruni kacanya ini agak unik teman-teman ya kenapa saya bilang agak unik disini dia ini untuk belakang dan ini untuk ngelock ini untuk ngelock nah ini kisi-kisi AC juga ini tuh keren dia kisi-kisi AC nya jadi ini bisa khusus ke penumpang sebelah sini ya tuh ini AC nya disana juga khusus nah ini untuk pacinya nah dilengkapi dengan kompresor teman-teman tuh ya sangat luas teman-teman tuh kalau kita duduk tuh sangat luas sekali ya nah ini untuk fitur transmisi jalan datar jalan lubang-lubang nah ini kita pakai kita bisa setting disini ya dan ini untuk radionya ya volume untuk memindahin channel dan sebagainya ya disini berarti ini ini kodenya ini teman-teman ini adalah logo daripada mobil ini teman-teman ya kita lihat di belakang mereknya apa ya nah nah ini untuk buka cup depan ini teman-teman ya cup depan kalau untuk minyaknya dan ini juga otomatik juga ini anaknya teman-teman ya apa namanya ini jobnya ini tuh otomatik ya jandaran tuh udah keren pokoknya teman-teman ya ini kita matiin dan disini juga ini ada untuk pegangan untuk apa namanya penumpang ya tempat naruh kopi naruh asbak ya nah ini untuk penumpang belakang ya nah sangat luas teman-teman ya luas sekali dan untuk joknya ini tidak bisa di maju mundurkan ya teman-teman ya yang bisa hanya depan saja ya jadi kalau duduk disini harus yang depan ini maju baru nyaman ya untuk belakangnya ini dilengkapi dengan ban serot ya emang ini por ya teman-teman ya gotor dari lengkapi sama ban serot ya pelaknya ini pelak apain namanya ini pelaknya ini pelak bintang kayaknya ini ya kuda ya horse ini kalau buka ini sini nih teman-teman penarik pelengkapannya untuk belakangnya juga sama ini sebelah penangnya sama ya punya kisi-kisi apa punya pin tidak dual asin oh ya atasnya juga bisa dibuka teman-teman ya atasnya ini bisa dibuka ini untuk atasnya ini bisa dibuka teman-teman ya handlenya yang depan juga tuh handlenya tuh ya atapnya ini bisa dibuka teman-teman ya dan untuk lampu lampu baca untuk penumpang itu sangat kecil tapi sudah LED ya teman-teman ya salon juga tuh di belakang tuh masalah tuh salonnya kiri-kanan tuh ya dilengkapi dengan sabuk pengaman dan nah ini untuk ini untuk kaca belakangnya juga ini kalau misalkan penumpang mau turunin kaca bisa ya ini untuk ngecas juga ada tuh tuh lengkap sekali tuh gak mau ngecas ya sebentar oh ada cok listriknya tuh teman-teman tuh keren ya nah ini untuk pegangan pintunya ini minimalis sekali teman-teman ya dan warnanya juga ini menarik teman-teman tuh teman-teman tuh nah ini punya pegangan disini tuh ya dan ini handle untuk buka kap atasnya dan ini untuk penutup apa namanya ini cahaya ini dilengkapi dengan cermin juga ya teman-teman ya mantep ini tombol apa yang atas ini tombol lampu wow lampunya keren teman-teman tenjoknya juga keren ini juga keren tuh oke ini demikian review dalamnya ya dalamnya mobil Ford ini ya Bronco Ford Bronco ya mari kita lihat penampakannya dari apa namanya dari belakang tuh insyaallah ya tinggi ya tinggi sekali teman-teman ya dan untuk anaknya ini lebih panjang teman-teman ya panjang dan tingginya ini juga semetre lebih teman-teman ya hampir sama tingginya dengan saya ya belaknya belak depannya keren keren lah tidak kecewa ini sama mobil ini gearbox nya dimana ini kebelakang ya teman-teman gearbox di belakang oke sahabat demikian review saya ini ya for Bronco Ford ya Bronco Ford Bronco Ford jika ada penyampaian yang kurang ya mohon dimaklumi teman-teman ya karena saya baru belajar ini ada lampunya itu lampu LED kristal ya tapi bunder ya oke untuk lampu setempatnya juga bunder ini juga install tinggi juga ini ya bawahnya itu tinggi oke sahabat semua orang lain mohon maaf jazatumullah khairan khasir wa gilaitatuk wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh